Pemain asing dari Persib Bandung dipinjamkan ke klub Italia Halo, berjumpa lagi di channel BolaJurukTV, di channel informasi tentang sepak bola Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys Oke, thank you Liga 1 musim 2021 belum juga bergulir guys Ini membuat Persib Bandung memutuskan untuk melepas pemain asingnya dengan status pinjaman Striker asal Belanda yaitu Geoffrey Castillon akan menjalani masa pinjaman di klub seri C di Gaitalia Ya klub ini adalah Como 1907 Castillon dipinjam hingga akhir musim atau 30 Juni 2021 Pada saat itu penampilan Castillon cukup baik di awal musim 2020 bersama Persib Dalam 3 laga pertandingan yang dimainkan mantan pemain ajak Amsterdam itu tampil 265 menit dan menyumbang 2 gol ke gawang Persela Lamongan dan PSS Leman Sayangnya guys, pada saat itu penampilan cemerlang Castillon terhenti akibat pandemi Dan pada pekan ketiga PSSI dan PT Liga Indonesia baru pun menghentikan kompetisi Liga 1 2020 Castillon memilih untuk kembali ke negara asalnya Belanda sembari menunggu kejelasan kompetisi di Indonesia Namun guys, sekarang ia masih tetap bisa menjaga kondisi fisiknya dengan tampil untuk Como hingga akhir musim Klub Como sendiri dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia sekaligus pemilik grup jarum yaitu Robert Budi Hartono Robert Budi Hartono membeli Como 1907 melalui perusahaan Saint Entertainment yang berada di bawah grup jarum Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi singkat kali ini Dengan begini Castillon pun bisa tetap terjaga untuk kondisi fisiknya nanti jika kembali ke Persib untuk memulai kembali kompetisi di 2021 ini Yaitu juga jika sudah berjalan ya guys di Liga 1-nya Oke, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja guys Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe Oke, terima kasih Jangan lupa untuk klik like dan subscribe